Nah ini gambaran alur registrasinya seperti apa, Pak Uwi, jadi yang tadi relawan setelah dia berhasil upgrade Dia bertemu dengan takdirnya, melakukan kesepakatan Setelah melakukan kesepakatan, relawan akan meng-input mengisi data dari masjidnya Alhamdulillah tadi saya yang sebagai relawan atau Mas Hatria sudah melakukan input data semua masjid Bapak-Bapak Ibu sekalian Dan semoga sudah dapat pesan WhatsApp ya terkait bagaimana cara untuk onboard atau masuk login ke aplikasi masjid sebagai DKM Nah begitu itu sudah kita validasi data masjidnya itu valid Maka kita akan kirimkan pesan WhatsApp Di pesan WhatsApp itu Bapak-Bapak dan Ibu sekalian akan mendapatkan dua jenis akun Yang pertama akun aplikasi masjid dari aplikasi Android atau iPhone nantinya Kemudian akun dari website untuk CMS-nya administrator masjid Nah jadi kenapa kita berikan dua fasilitas itu Karena kadang-kadang untuk pengelola yang sifatnya data-data yang rawat Kayak akutansi, laporan itu bukan nyaman kalau dilihat dari HP gitu Jadi kita butuh fasilitas website juga untuk pengelolanya itu Nah begitu sudah bisa login Masjid ini sudah siap dicari oleh jamaahnya Di fitur kita ada fitur cari masjid Begitu dicari masjidnya ketemu atau nearby masjid Kalau jamaah lagi jalan-jalan di sekitar masjid Bapak Nanti akan muncul di aplikasi Nah itu bisa langsung dilakukan proses di klub Segera online di situ Nanti kita akan coba simulasi step-stepnya 1% Oke next Nah ini terkait loginnya Login dari dekan yang tadi saya sudah sampaikan Bisa login by apps Atau login di TMS-nya Atau di website admin.masjid.id Saya berikan contoh Nah ini contoh untuk yang website-nya Nah ini masih kita terus kembangkan modul-modulnya Sekarang ini Alhamdulillah Di sini sudah bisa dilihat real time donasi Dan real time pengeluarannya Pengeluarannya Yang sifatnya digital tadi Jadi ini bisa diterapkan di layar Pak Bu Jadi dipasang di monitor atau di depan masjid Begitu ada jamaah masuk scan kris Atau jamaah masuk infat melalui aplikasi Itu jamaahnya sendiri bisa melihat di situ Oh ada infat baru Nah rencana ke depan kita bisa buat Otomatisasi Jadi dia gak perlu lagi Gak perlu lagi tekan apapun Jadi setiap masuk itu Dia langsung terpotong Tentang 10 ribu 20 ribu masuk Itu bisa banget kita lakukan Insya Allah Jadi ada experience And And Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya